Intro Pas kehebohnya kabar Rizky Bilar menikah tahun depan, Lesti mengaku baru saja memanfaatkan libur panjang akhir pekan lalu dengan pulang kampung bersama. Tapi kali ini bukan dengan mengendarai mobil, melainkan konvoy motor bersama saudara sepupu dan juga kakaknya. Apa yang dilakukan Lesti di kampung halamannya Cianjur, Jawa Barat? Seperti apa keseruan Lesti bersama keluarga saat liburan? Bagaimana pula perkembangan bisnis fashion yang digelutinya saat ini? Apa yang membuatnya terjun langsung mendesain beberapa model fashion? Mengapa pula teman dekat Lesti yaitu Rizky Bilar memilih untuk menekuni bisnis kuliner? Apa yang membuatnya memilih masakan ala Jepang? Benarkah getolnya Bilar berinvestasi di ladang bisnis untuk menyiapkan masa tuanya bersama Lesti yang dikabarkan menikah tahun depan? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Rindu Lesti pada kampung halaman tak terbendung dan bertepatan dengan momen liburan panjang di akhir pekan lalu, membuat Lesti tiba-tiba saja ingin pulang kampung. Ia mengajak keluarganya, orang tua, kakak dan saudara sepupunya untuk pulang ke Cianjur, Jawa Barat. Meski hanya hitungan jam berada di kampung, namun Lesti merasa liburan singkat tersebut membuatnya senang. Kemarin pulang kampung gimana sih? Pulang kampung, alhamdulillah pulang kampung masih enak. Berapa hari sih kemarin? Sehari doang, begitu nyampe langsung pulang lagi karena emang ada kerjaan. Itu cuma ini aja sih ya, iseng kita. Iseng, jadi dia ada libur tuh sehari, tapi gabut, anak muda lah gabut lah ya. Terus nelfon, ngobrol sama keluarga, ayo pulang yuk. Ya sehari aja lah pulang lagi bolak-balik gitu. Ya gabut aja, yaudah yuk keluarganya juga kebetulan emang mau. Dan yang lain juga lagi pada libur kan, hari libur juga kan. Kalau nggak salah lagi minggu deh ya. Siapa sih orang yang nggak mengagumin sosok wanita yang selalu memproteskan orang tuanya dan orang yang selalu menjadi kebangkan bagi orang tuanya. Ya saya kagum dan saya yakin juga banyak orang juga yang mengagumin sosok Lesti, bukan hanya saya. Meski liburan Lesti kali ini terbilang singkat, namun Lesti bisa menuntaskan kerinduannya pada masa lalu dengan mengendarai motor menuju kampung halamannya bersama saudara sepupu dan kakaknya. Ya, Lesti mengemudi sendiri motor milik saudara sepupunya dari Cianjur menuju kampung halamannya yang jauhnya belasan kilometer. Hal seperti itulah yang dulu dilakoninya sebelum karirnya menanjak sebagai artis ibu kota pasca menjuarai salah satu ajang kontes dangdut. Kebetulan Dede mau motoran gitu, jadi mengenang masa-masa dulu lah. Dia kan suka kalau misalkan mau motoran gitu kalau dulu-dulu. Dan pas kemarin aku bilang, ah mau bawa motor, oh Dede ikut pakai motor aja deh kalau gitu. Ya udah kita konvoy gitu pakai motor. Seru-seruan aja sih? Enggak, kalau dari sini dia pakai mobil, tetap pakai mobil. Tapi dari Cianjur kota ke kampung tuh pakai motor. Biar, iya dulu kan kita bareng-bareng pakai motor kemana-mana pakai motor berdua gitu. Seru banget sih. Sebenarnya sih si Dede pengen bawa motor juga. Dan bawa motor juga akhirnya enggak. Karena dia pengen bawa motor, pindah sama si saudaranya kan, si anaknya bibi itu. Karena motorku motor laki, jadi enggak bisa dia. Jadi seru banget lah. Dia minta berhenti di pinggir-pinggir jalan, jajan pinggir jalan gitu-gitulah seru. Bernostalgia dengan masa lalunya melalui konvoy motor bersama saudaranya. Selain mengenang masa lalu dan bersuah dengan keluarga besar di Cianjur, Lesti juga melepas penat dari aktivitas yang padat di panggung hiburan. Rupanya kesibukan sebagai artis menguras banyak pikiran sehingga ia kehilangan banyak waktu untuk melakukan hobinya sendiri. Lebih ke di sini mumet kali ya dia. Mumet di sini mau melepas mumet itu sejenak gitu. Karena kan kalau lagi motoran gitu kan, yang aku rasain ya, yang gue rasain tuh biasanya kalau kita udah narik gas, itu udah hilang semua. Lumayan sih, lumayan lama. Aku sama si Dede tuh enggak pulang beberapa bulan ya. Kemarin terakhir tuh bulan, enggak tahu bulan. Setelah pokoknya setelah lebaran, dua bulan setelah lebaran kita pulang. Itu pun ya dengan keterbatasan ya karena lagi situasi kayak gini kan. Akhirnya kemarin pulang walaupun sebentar juga sedikit melepas rindu lah ya ke kampung halaman. Seru juga sama nenek gitu. Walaupun memang sama nenek kemarin sempat ke sini. Tapi rasanya kalau misalkan enggak pulang kampung tuh rasanya hampa banget gitu. Walaupun mereka yang ke sini, tapi beda aja kalau kita yang pulang ke sana gitu. Memilih berlibur singkat menghilangkan penat? Seperti apa perkembangan bisnis fashion yang digeluti Lesti belakangan ini? Apa yang membuat Lesti turun tangan untuk membuat desain kostum yang dijualnya? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai pemirsa jangan lupa saksikan Intense Investigasi sehari dua kali di Youtube channel kesayangan kamu. Pasca liburan di kampung halamannya di Cianjur dengan mengendarai motor. Agar melupakan kepenatan aktivitas di ibu kota sebagai selebriti, Lesti kemudian kembali fokus berkecimpung dengan segala aktivitasnya sebagai penyanyi dan juga pebisnis. Ya, belakangan ini Lesti mulai serius menekuni bisnis retail dengan spesialis fashion. Namun kali ini Lesti benar-benar mengelola bisnis fashionnya secara profesional. Lesti melibatkan keluarga terdekat. Keseriusannya pada bisnis fashion juga tampak dari keterlibatannya secara langsung dalam mendesain model fashion yang akan ia dagangkan. Alhamdulillah sekarang udah, kemarin baru-baru ini si Dede launching, Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan responnya juga baik. Insya Allah, ya mudah-mudahan berjalan terus aja gitu. Barukah ada desainernya sebenarnya, cuman kadang kalau misalkan Dede punya ide kayak, kayaknya Dede pengen Dede modelnya kayak gini gitu, karena kita sendiri kan yang tahu kekurangan kita, kayaknya kita harus menutupinnya yang gini. Misalkan Dede kan sekarang lagi gemukan nih, berarti model bajunya harus seperti apa. Bagus lah ya buat Dede, buat karirnya, jadi dia nggak monoton, jadi ada kehidupan, ada tantangan baru buat dia, dimana walaupun bisnis fashion tuh dia bukakan yang pertama, tapi mungkin sekarang lebih serius lagi. Seneng lah. Yang pasti sekarang berbeda dari yang sebelumnya, kalau intinya tadi, kalau sebelumnya Dede cuma mengandalkan internal keluarga untuk berbisnis, kalau sekarang lebih melibatkan beberapa orang gitu, beberapa orang di luar, jadi pegawainya lumayan juga sekarang. Lebih serius banget sih sekarang, dan tertata semua gitu, aku lihat sekarang. Bisnis fashion yang ditekuni Lesti saat ini menonjolkan konsep casual, simple, elegan, dan berkualitas, berupa outfit sehari-hari. Model tersebut dipilih sesuai ide dan kesukaan Dede sendiri. Reaksi pasar atas bisnis fashion Lesti setelah di launching sebulan cukup baik. Artinya ada peluang pasar yang menanti bisnisnya. Karena menurut Dede sih itu kan suatu kebutuhan yang memang dipakai sehari-hari sama orang-orang gitu, dan dipakai sama Dede juga, real Dede pakai gitu. Jadi otomatis orang juga pasti mudah-mudahan insya Allah ya, ngeliat, oh ternyata ini baju yang Lesti pakai tuh produknya sendiri gitu, dengan desainnya sendiri. Untuk pemilihan nama, karena memang konsepnya tuh bener-bener dibikin yang sehari-hari Dede pakai gitu. Jadi nanti tuh sebenarnya nggak hanya pakaian aja, nggak hanya baju atau hijab. Jadi nanti tuh insya Allah gitu, kalau berjalan lancar Dede-nya sehat, kayak tas mungkin, sepatu, terus daleman kerudung, dan hal-hal yang Dede pakai sehari-hari gitu. Karena memang namanya kan juga Lesti Daily, jadi nggak cuma baju aja. Fashion. Kemarin sih baru launching, baju-baju yang Dede banget gitu. Konsepnya, baju yang sering dipakai untuk keseharian gitu, casual. Justru itu sebenarnya yang baju itu pure Dede. Sebenarnya. Pure Dede kita nggak ada, kalau baju tuh kita nggak ada campur tangan apapun gitu, kecuali yang makanan ya, kalau makanan emang kita yang ngajuin gitu. Kalau baju emang pure Dede, terus Dede yang meeting segala macem juga Dede, turun tangan sendiri. Ya, Alhamdulillah sih responnya baik ya. Dan kita belum ada perhitungan sampai ke, di mana, kita belum tahu ini tuh standarnya ramai itu di mana, atau asip itu di mana. Jadi karena kan emang baru semingguan lebih lah ya, jadi belum-belum tahu. Tapi sejauh ini sih responnya baik, Alhamdulillah. Saat Lesti tengah sibuk menggeluti bisnis fashion, Rizky Bilar juga menekuni dunia bisnis. Tapi justru berbeda dengan bisnis yang dijajah Lesti. Mengapa demikian? Benarkah bisnis yang ditekuni Bilar sebagai persiapan masa depan cintanya dengan Lesti? Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan Intense Investigasi, karena sekarang Intense Tayang 2 kali sehari. Saat Lesti terjun ke dunia bisnis, Bilar pun tak mau kalah. Berbeda dengan Lesti yang menekuni bisnis fashion, sebulan belakangan ini Bilar sudah merambah bisnis kuliner bersama timnya yang ia nilai ahli dalam bisnis kuliner masyakan Jepang. Pilihan Bilar membuka bisnis kuliner, selain karena ia hobi berwisata kuliner, juga mengandung harapan yang cukup mulia, yaitu ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi ini. Kenapa saya membuka bisnis kuliner awalnya? Itu karena semuanya berwarna dari hobi ya. Saya kebutuhan hobi kuliner, dan yang sesuai kenapa saya kepikiran untuk membuka suatu usaha yang berhubungan dengan kuliner, dan tercetuslah saya sapi ini. Dan, apa ya, ini kan kebutuhan bisnis pertama saya, dan saya berharap bisnis pertama saya ini bisa berkembang, bisa maju. Tapi saya sadar, saya itu baru untuk berkecimpung di dunia usaha. Makanya saya menggandeng beliau-beliau ini yang sudah berkecimpung di dunia usaha lah. Kedepannya saya berharap bisnis ini bukan hanya sampai di sini, tapi saya berharap bisa ke penjuruh Indonesia, bisa dari Sabang sampai Maroké, dan harapannya saya adalah ketika saya membuka bisnis ini, saya berharap di tengah situasi seperti sekarang, banyak banget orang luar sana yang butuh lapangan kerjaan. Tungguin aja, pokoknya doain aja yang terbaik, insya Allah ke depannya bener-bener kita bisa berkarya, dan bisa menjukan karya-karya terbaik mungkin, insya Allah untuk teman-teman yang selalu men-support dan menyayangi kita. Selain ingin membuka lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan, niat Bilar untuk menjajal bisnis perdanaannya di bidang kuliner, berupa restoran Jepang, juga dilandasi oleh kesukaannya terhadap cita rasa masakan Jepang yang pernah dicicipinya saat liburan ke Jepang, di mana kakaknya juga bekerja di Jepang. Tetapi alasan yang tidak perlu diungkap Bilar adalah alasan ia berbisnis sebagai investasi jelang rencana pernikahannya dengan Les di tahun depan yang ia ungkapkan kepada Irfan Hakim. Kebetulan saya punya kakak di Jepang, dan memang saya beberapa kali ke sana, dan ketika saya makan masakan di sana, dan memang sesuai dengan lidah saya. Lalu ketika saya makan, saya tertarik dengan cita rasa yang disajikan oleh masakan Jepang. Lalu ketika saya berpikir untuk mendidikan suatu usaha, mendidikan suatu usaha kuliner, lalu saya punya ide, kenapa enggak gue bikin restoran yang berbau Jepang. Dan akhirnya terciptalah ide, terciptalah di Jepang saya sapi ini. Ya Alhamdulillah itu kan suatu keberkahan. Ibaratnya saya sedang diamanahkan sebuah pekerjaan, sebuah tanggung jawab, dan ya Alhamdulillah bersyukur, dan ya mudah-mudahan selalu bisa total dalam melakukan kerjaan yang saya jalanin. Ya bagus itu. Berarti emang dia udah dewasa. Ya, udah tua juga kan. Bagus dong, kalau niat baik itu jangan ditunda-tunda. Kalau menurut aku itu, kalau emang udah siap, udah mapan, nunggu apa lagi gitu kan. Ya, terlepas dari siap dengan siapa, yang penting berkah lah buat dia. Mudah-mudahan gitu. Bagus. Kalau niat baik mah jangan ditunda-tunda tuh. Ya, kalau udah siap. Demikian Pemirsa. Kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang dua kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Jumat 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 Terima kasih telah menonton